cek selamat malam ya teman-teman ini perdana live nya sandi ya oke mungkin belum ada yang respon tapi gak apa-apa ya belum ada respon saya tinggal tunggu aja tapi ada ada mau nanya-nanya di chatnya kan sambil nunggu kita main-main gitar aja deh mungkin ada yang mau lihat muka saya juga di video lama saya sudah ada sih ini gak apa-apa lihat aja nih kan tuh ya oke sekali aja ya Oke nggak papa ada yang mau nanya saya kasih kesempatan terutama buat pemula ya Biasanya kan kalau saya buat video agak kurang jelas gitu ya jelasin karena memang konsep saya awalnya emang short aja sih ya short itu kan bisa loop ya jadi saya mainin gini ntar kali putar-putar ya kebetulan konten saya kan juga banyak ya terutama di playlist tuh yang belum sempat lihat Nah kasih ini deh yang mau nanya-nanya boleh cat aja mungkin ada yang belum mengerti tentang kontennya kakak kan kesempatan loh ya oke ya ya buat yang mahir ya boleh juga lah kali aja saya bisa jawabkan ya sini saya bisa jelaskan lebih detail ya tentang awal main-awal bermain gitar nah ini nih pertanyaan pertama bagus ya ini juga banyak ini semuanya di konten saya sudah lihat nanti saja jadi contohnya gini ya yang on itu on itu artinya bassnya ya contohnya tadi C C on G ini kan C ini ya udah tau kan C ya saya bahasnya itu di G itu namanya makanya namanya C on G ya kadang ada yang begini nih kontroversi nih bahwa ini harus kelingking gini Bang sama aja dengan C ya enggak kan bassnya kan namanya C on G ya berarti bassnya di G nggak boleh gini ya berarti ini bukan namanya C on G ya kan nanti semuanya masih panjang sih ya awal dari on G itu apa on itu ya dari triad ya sering terjelaskan di konten saya akan c-e-g ya itu Domi sol ya kan dari asal gini ini agar lumitik ya tuh remi pasol sampai sol aja ya duh biasanya di triad itu Domi sol nah ini Gini kan c-e-g nah bassnya di G.on G tapi karena dia C on G berarti basnya ditaruh di G makanya C on G ya dia juga is bisa dinikan Deni Domi sol ya contohnya disini kan Dini Bomi solnya di mi sol ya berarti ada nggak akan biasa ada tuh D on a berarti dekor D tapi bassnya dia Oke ayo kesempatan nanya-nanya aja mumpung masih live nih ya lebih jelas ya oke ya itu ya kalau nggak ngerti boleh set lagi belum ngerti kalau udah ngerti boleh tanya yang lain kok santai kok ya ini saya cuma awal aja nih live streaming jadi saya pengen coba aja gimana masih perdana nanti depannya nanti lebih ter lebih ter ski apa ya teratur gitu ya khusus ini bebas aja dulu deh kan masih perdana nih ya ya apa saya akan pantengin biar nggak nonton nggak apa-apa mumpung lagi mumpung lagi free nih ya ini C ya iya dong peripat pasti makanya beruntung banget kalau bisa nih saya diajar peripat lumayan lebih baiknya ya Oh Pak karena saya lihat banyak saya juga sebenarnya senang banget lihat anak-anak yang pengen belajar antusiasi ya namanya saja mental guru kan apa sempatan makanya ini mau menemas makanya saya tiba-tiba aja nggak apa-apa nanti seakan ini ya apapun boleh nanya sebisa mungkin saya jawab ya soalnya kalau konten second short sengaja saya nggak suka terlalu bertele-tele edit edit kan karena kan saya cuma menjual ilmu aja ya enggak perlu enggak perlu bagus-bagus lah edit-editnya yang penting ngerti aja kan kalian boleh chat nanya praktekin nih napan tengin ya ya seputar C on G tadi ya oke boleh nanya lagi sempatan loh ini buat ini mungkin belum ada nanya tapi di konten saya banyak 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 nanya Kak bagaimana tuh Bang ah buat ini nih katanya eh eh buat corp ini nih hasilannya blocking korbang ya khusus banget ya memang udah proses cuman proses ada juga caranya sebenarnya ya ini segestorasianya ya oke nah latihnya itu sebenarnya pakai telunjuk dulu karena ini kan namanya posisi yang ini namanya 6 posisien 1234 dan seterusnya terkait dari fretnya ya karya baca ya Hai tenang aja ya makanya pantangan aja terus nih pasti bisa ya karena gitar juga nggak bisa sekedar main kita pertama ya pabar main gitar sesuai waktu harus belajar juga sebenarnya ya ya makanya kesempatan nih kayak gini konten saya latih terus ya Oke ini sejalan ini saya jelasin banyak pertanyaan seputar konten saya ya ya ini yang paling sering juga nih Bang gimana nih blocking court blocking court contohnya nih tunjuk ya ini banyak orang asal tinggi saja sebenarnya ya rasianya gini nih ya dia sebenarnya bukan di tengah bukannya di samping dia dekat fret tapi jangan di atas fretnya ya jangan pas di atas besinya Hai pas sebelum besinya ya pas sebelum besinya blocking court ya baru jari jangan begini jari jangan di tengah gini dimiringin dikit jadi kena tulangnya ini nih kena tulang di sini ya kenceng ini kan tulang kenceng jangan di sini ya ya biasanya banyak orang pemula begini nih ah ah nggak bunyikan ah ya nggak bunyilah ya Oke karena itulah gunanya belajar ya jadi di pencetnya di sini jangan pencet di sini di tengah ya boleh tapi kalau sudah ahli ya tapi untuk belajar jangan dulu jangan jatuh sambil sini makin parah agak dekat sini di sini lebih lempek gitu tapi jangan kena besinya ya jangan kena besinya lempek ya latihnya satu jari aja ini untuk yang latih mau blocking court ya karena belum ada pertanyaan lainnya ini paling banyak ditanya-tanya nih ya memang susah pertamanya Nah untuk awal untuk pertama bantu dengan jari ini aja dulu jangan banyak major dulu ya minor aja dulu ini aja dulu terus wah sakit banget sakit aku pakai banget ya udah cuek aja ya baru petiknya satu-satu ya nggak usah dulu pukul eh suaranya enak atau enggak pokoknya pencet aja sampai kenyata biasanya itu yang paling susah itu blocking court sudah area senar 123 jadi kamu di pikiran kamu konsentrasi di sini ya latih terus ini ya Nah dan kedua ya rahasianya jempol dorong ini ya jangan gini beda kalau kalau udah ahli ya kalau sudah ahli nanti nggak apa-apa bisa kalau baru belajar kolor ini jadi tenaga mendorong jempol tenaga mendorong gini keren kan jadi bunyi dia kena tulang di sampingnya lembek juga didorong lagi dengan jempol jadi tiga bantuan bunyi akhirnya kan Oke nanti kalau udah lancar gini aja dulu nggak usah nggak usah dulu main core mana Coba-coba aja dulu semangin coba pelan-pelan sekali pelan-pelan banget pelan-pelan ya mungkin banyak baru datang seolah lagi ya Nah jadi agak jangan di tengah agak dekat red miring dikit wah itu Nah kalau sudah jago udah kuat udah bisa Bang ah keren banget ya tambahin deh ya nggak usah dulu pikirin bunyi enak-enak pokoknya yang penting bisa begini dulu fokusnya intinya di sini kalau blocking chord ya banyak pertanyaan di konten saya ya oke nah bentuk gini kan ke minor nggak usah dulu deh bentuk g-minor kalau kembali di konten saya itu bantunya nggak apa-apa ini major penting ini dulu intinya kuncinya untuk berbelajar ya sudah lama nggak belajar mengikir dasar kita berada dari SMP saya kali jadi 20-20 pokoknya gini dia rasianya ya jarang yang tahu tuh ya jangan di samping ini ya makin berat jangan jatuh tengah bolehlah kalau sudah ahli nanti ingat dan kira-jepol jempol dorong ke sini jangan begini kalau ahli nggak papa ya ini tapi rata-rata juga sih sekarang sudah kalau blocking chord jempol pasti jempol gini lah ya ini jempol di sini di sini nanti saya jelasin lagi gunanya jempol apa banyak banget di gitar semuanya detail cuma makanya nanya aja ya banyak semuanya rahasia-rahasia yang bisa cepat bisa main gitar ya asal jangan asal mau belajar aja ya bukan hanya latihan juga tahu cara latihan jadi latihan ada caranya baru jangan latihan doang tapi nggak tahu apa yang dilatih ya oke kalau mau serius main gitar ya oke cuman ya gini ya oke biasanya Bang ini juga ada linki kok susah banget ya ya kayak gini Bang kayak gini 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 kok ada begini-gini sama aja sebenarnya ada teorinya nanti Cuma kan nggak mungkin saya jelasin terlalu banyak ini ya sama aja untuk pemula biasanya pakai ini aja kayaknya pakai jempol ya kalau sudah udah biasa pelajari jempol gini ada di konten saya juga juga ini supaya bisa kemana-mana ya jadi semakin enggak banyak gerakan semakin bagus kita menggitar ya jangan jadi untuk melatih supaya jari kita bagus tidak banyak gerakan dan selalu rapat dengan sener jangan terlalu luas gini ya ya ini biasa sloppy namanya ya kan jadi kita lihat kalau saya main kan ya oleh kalau main speed jadi latihannya begini ada di konten saya juga lagi ya ya seperti ini nah ini kan di konten saya kurang jelasin ya ya Nah biasanya orang kalau pemula gini mainnya nih pemula pasti diangkatkan jarinya nih siap diangkat siap yang mundur nah kalau mau lihat yang benar gini nih pencet petik ini dipetik tapi jangan diangkat ini tahan terus dan itu susah untuk pemula ya pasti susah waduh susah banget Bang enggak apa-apa tahan aja tahan tuh tapi kan enggak terangkat ini jangan diangkat pas dia mundur angkat dulu berpetik angkat dulu berpetik agak dulu berpetik nah kalau udah lancar pastikan nih jarinya udah terbentuk ya dan jadi pasti udah terbiasa dengan rapat jari dan kedua ini jari juga jangan tindis begini nih ini semainnya gini nah ini banyak pemula pasti ini apalagi kalau media begini Aduh Bang sedang banget Aduh Aduh kan karena jaringnya dia enggak bentuk try apa namanya bersih keempat usahakan ini ini nackle jadi ada ada dua nackle ya nackle ini jangan begini kecuali kalau membloki Korea tapi ya jadi juga begini ya jangan begini ini penyakitnya pemula biasanya tapi enggak apa-apa itu normal tapi kalau dibiarkan yang kita tahu ya begitu-begitu aja terus mainnya ya nah begini langsung bang susah banget Emang susah kalau mau main yang bener banget pasti susah dulu awalnya kan ulang-ulang terus namanya latihan kan Oke ya cc itu berangkat kan udah begini kan ya ini juga gini kan Aminor juga gini kan Nah apalagi ya banyak kendalanya pemula-pemula ya ya kalau mau tuning juga pakai tuner aja ya saya juga kadang kalau tutorial enggak terlalu masalahin masalah sound sih jelek abangnya tanya bang kosong-kosong ingin enggak lah kan saya mau cari ilmunya aja kalau masalah cover kan nanti lain cerita lagi ya demo kasih sebanyak-banyaknya aja karena supaya kan enggak semuanya video saya orang nonton kan ya kali aja ada yang nonton pas itu kan terus apalagi buat pemula biasanya kesulitannya power biasanya kalau murid saya saja artu awal ya belum tomen gitar sama sekali ceritanya ya berdasarkan biasanya sendal ajar chord begini ya bisa saja power chord dulu ya supaya bisa main-main lakukan jadi power core Bang ada banyak apa power core Bang power core itu eh do dan sol ini kan do kalau tangan arah kan contohnya begini ya do re mi pasol ini kan 12345 ini satu dan lima itu namanya power core 1 dan 5 seolah lagi ya power core 1 2 3 4 5 do re mi pasol jadi satu dan lima itu power core namanya itu aja ya itu biasa biasa saja murid-murid biasanya lagu-lagu Green Day apa ya ya untuk kenceng-kenceng biasa dulu ya di sini di tali lima juga sama berarti lima ini do-nya ini soalnya power core saya biasanya tandain aja gini jaraknya satu korea yang diingat rootnya namanya rootnya itu nada aslinya lagi ya oke terus ada juga tuh teknik biasa kalau pindah-pindah chord ya ada beberapa teknik di gini-gini kata jaringnya kan betul juga sih awal ya jadi deh pindah gini jangan gini dia gini memakai usahakan itu yang kayak di konten saya tuh kalau mau c-k minor ini jadi ngosri angkat lagi tapi itu memang sulit pertama ya jadi angkat aja ini makanya selalu segini ya kan gampang kan itu baru belajar ya ya oke biasanya apalagi ya kalau untuk ya ini juga dilatihan jari lagi untuk ya boleh chat tanya-tanya apa aja yang udah mungkin ada udah mahir chat aja ya jauh gini ini saya yang awal banget ya saya ulang lagi ya biasanya di simbol internet apa seluruh dunia itu ini namanya jadi satu namanya ya ini namanya jadi dua ini namanya jadi tiga ini namanya jadi empat sekali lagi ya ini jadi satu namanya jadi dua tiga empat ya biasa itu simbol ya ya nanti kadang saya nggak bilang telunjuk mana ya bisa jadi satu ya namanya jadi tiga ya aja tiga ya ya terus apalagi yang pemula biasanya kendaraan pemula pemula ya Oh ya blocking chord sini tapi ini agak susah sih Oh ya kalau lagu deo eh maksudnya judulnya satu ayah mau dibahas lah judulnya ya ya berarti udah mahirnya nanya ya oke ya saya dulu juga suka sih deo apa ini judulnya satu satu dipilih kalau judulnya satu ada nggak ya saya sebelum sebelum yang kulit kayaknya ya karena banyak banget yang kulit ya contohnya Dewa biasanya tuh kayak Andra itu suka petikan yang namanya Oh judulnya satu Oh ya saya maaf ya nanti deh saya buatin konten ya ya soalnya saya belum kulit lagunya ya Ya jelas gitu sih ya ciri khasnya Andra ya yaitu satu nanti deh coba ya itu dibuatin konten aja kalau tutorial ya nanti tanya aja tenis-tenis dulu kalau tutorial sih ada juga bagiannya ya mungkin dulu cara mulik lagu gini nanti itu ya karena saya masih perdana juga ya tapi saya catat poyang satu itu nanti saya buatin kontennya ya oke mungkin ini yang paling pentingnya pemula nih sebenarnya nih kesempatan nih ya betul aku milikmu ya tuh tapi ada sih di konten saya itu teman saya enggak buatin konten cara kulitnya tapi kalian tapi kalau kalian masih pemula nggak usah dululah ya ya kalau udah udah mulai intermediate bolehlah belajar yang gini-gini ya gitu banyak sih petikan ya kalau abis belajar core dasar belajar namanya eh 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 apa ya namanya eh core 7 ya itu biasa dipakai CS ya contohnya gini ya Om aku udah tahu core dasar diceritanya nih udah tahu ya belajar lebih jauh lagi ke core 7-nya C major 7-nya ini C angkat ada kan dilihat di list saya banyak tuh pokoknya semua core core 7-nya lah itu gampangnya lah supaya gampang ya ini C major 7 berarti ya ini majornya berarti kalau D kamu pelajari aja D major 7-nya kalau sudah tokor dasar ya ceritanya ya ini satunya ceritanya ya kita mulai dari C lah ya kan core dasar C begini nih family courtnya nih C D minor E minor F G A minor B minor 7-9 ini udah ya baru C ya itu kan dasar ya nanti kamu pelajari C Wah berarti kata abang copy Kandi ya udah lepas C7 ya tujukan nah ya ya C minor on base nanti tunggu ntar ya ini saya lanjut dulu yang itu ya yang lanjut jadi eh C minor berarti lanjut D minor 7 ya ya E minor berarti lanjut ke minor 7 ya bentuk-bentuk core 7-nya ada di playlist record ya terus tadi C minor on base ya Nah tadi kan dari awal sudah jelasin C minor ini C minor berarti basnya di base kan ya cari aja basnya di besi nih Cuma kan enggak mungkin nih terus Bang ini kuni besi anda ya kita usah kalian berarti kita harus tahu c dulu cnbh semua ini cekan ya berarti udah di mainin ini kembes ya cuma ini memang udah udah ini semuanya udah yang udah pengalamannya ini cnbh banyak macam sih ini kan C ini kan C aslinya nih nih ya kalau di sini kan berarti basnya dbc dong ya kalian dimintanya cnbh ya berarti ini C berarti jari berubah juga dong ini cnbh ya bisa juga di sini ini cbh disini nih cnbh juga mau dimana lagi ini C tapi ini udah ya udah yang ini ya ini ya ini C berarti ini kan C tapi ini juga John B sama aja dengan c7 sih gitu ngerti enggak eh ya John B jadi untuk patokan on-on itu atau slash itu ya pokoknya pokoknya dasarnya aja dulu C basnya cari nah cuma kan pasti berubah jaringnya tuh ya itu dari pengalaman nantilah sering latihan banyak di diagram di YouTube pasti di mana ya di Google juga banyak kan bisa ya tapi yang orang mengerti itu jarang ya maksudnya ya jadi biasanya kalau ini agak sedikit intermediate ya advance ya biasa kalau domi sol itu untuk on itu yang dihilangkan dulu itu solnya yang paling penting itu dominya baru dicari solnya jadi kalau donnya hilang juga berarti minya paling penting nah cari aja donnya ya makanya biasa orang petik-petik itu kayak rumit padahal dia main main permainan demok permainan raya penanya ya 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 demen on aja ya tapi dirumi-rumitin dengan core begini padahal sebenarnya biasa aja on-on ya paling bagus itu kita kosin on dan sering itu ada konten saya yang pakai on-on ya mama lagi kita patokan aja deh ya kita pakai on-nya semua mama Abbas jadi deon c-cress ya nah terus ini berarti deon bb tapi kebang B minor tujuh ya nggak apa-apa ya nggak ada masalah tergantung persepsinya kan ya Cuma ini cuma agak intermediate memang ya oke sayang kasihan itu yang baru belajar biasanya deh mereka kurang jelas ya oke ada mau nanya lagi ya ya oke sepertar core ya masalah lagu yaitu nanti ya kalau rekes-rekes itu di konten berikutnya nih biasanya ada pemula yang ada lagi kesulitan aja jempol nih ini penting banget juga nih ya Bang Hai teman saya kok C nya begini Bang teman saya kok adanya begini ini penting banget ya ya bagi banget kan kata ya terus Kenapa ada orang pro-pro begini jempolnya ini kan gitar kecil ya naiknya beda dengan gitar saya di belakang itu lebih gede itu lebih gede berikinya jadi otomatis jempolnya belakang tapi kan kecil jadi dan gunanya ini meng-mute contohnya nih C apa tuh baru pismillah 7 ya minus 5 ya udah ini kan pismillah 7 ya caranya minus minus 5 nya nipis minor 7 ya ini 5 berarti gini ya ya teman ini memang agak banyak posisi masa-masa tiap-tiap orang baik menciptakan banyak posisi pada semuanya jadi biasanya yang harus tahu teori ini pismillah 7 kan ya banyak sih firma ini juga pismillah 7 sekarang Bang mislima gimana ini kan lima domisol limanya turun gini setengah udah nipis minum 7 ya bisa jadi banyak tempat lain ya saya cari sumpah Maya Iya mama ini ini pismillah pismillah itu minor kan soalnya dimana nih ceritanya nih ya disini saya main aja disini berubah lagi dari saya capa kan jadi rumit jadinya ya itu dia ya cuma biasa banyak orang hafal ya hafal ya ya ngapa-ngapa kali itu kan kasus yang kamu bilang tadi tuh pismillah mayor 7-5 kan jarang ya biasa orang bikin-bikin sendiri sesuai lagunya ya boleh ya biasanya saya cari biasanya saya cari sendiri aja yang jelas itu singkirkan yang lima kalau mau sudah namanya itu alter record ya alter record itu ya cuma agar intermediate lagi ya terkor itu berarti singkirkan yang yang lima itu mau demi soal Oke kalau mau tambah alter record tambahan berarti singkirkan dulu yang lima cuekin yang lima cari yang mislima berarti lima utamakan yang tiga karena tiga tuh identitas mayor dan minornya ya cuma ini mungkin saya belum jelaskan detail apa tuh ya ya makanya kan ya itulah kan ya enggak panggap aja dulu ya ini yang jago-jago nanya nih banyak yang korek ya makanya nanya aja ya ya yang yang belum paham gini kesempatan justru ini pemula penting banget kalau lah begini sebenarnya ya bisa minor 7 bisa bisa minor 7 ini kan fis minor 7 kan ada di sini tapi tapi formulanya kan harus di sini bisa bisa juga ya semuanya itu korek sebenarnya satu bentuk tapi namanya sama itu namanya inversi ya tapi kan kejauhan lagi dan kan inversi namanya ya itu butuh itu butuh teori tinggi nanti ya Oh iyalah serulah live makanya mencoba dulu pakai sangat promo dulu saya pengen lihat responnya ya kalau banyak sunanya saya sering ngilang gini ya yang ada nontonnya Gapapalah santai aja kan saya ini buat konten tuh apaan aja kok ya bagi-bagi ilmu aja kasihan biasanya lihat di konten konten itu kasihan buat pemula saya lebih kasih buat pemula-pemula kan karena saya kan guru kan jadi biasa kesulitan mereka gini saya juga dulu sulit banget cari guru gini saya baca sendiri jadi YouTube sudah ada bantuan aja itu-bantuan aja itu sedekah lah ya oke ya kalau banyak suka live salah ya makanya saya tes ini tanpa pemberitahuan pengen lihat aja apa-apa kalau nggak banyak suka tuh kayak ini G on a ada di ada sebenarnya itu ada di konten saya juga di Korea tapi saya jelasin saya jelasin sampai saya saya jelasin caranya kenapa ya ini G ya terus langtambang kan on a ya udah ini G jangan ini kan gak mungkin hanya nggak ada lagi kan berarti ambil aja disininya baru ambil aja aja ini udah G on a atau banyak macam ini G ini kan G ini ya ini kan G tepat aja ini basnya dia namanya G on a G basnya di ah kasarnya gitu G on a atau G slash a G basnya dia gampang kan ya Cuma kan banyak orang buka aja diguglingkan dapat cuma orang enggak tahu ngerti maksudnya apa kan paling enak kalau maksudnya jadi kamu bisa bikin chord sendiri nanti kalau udah bikin band bikin lagu ya jadi nggak usah lagi patokan yang pada umum makanya band-band yang sukses itu biasanya chordnya aneh-aneh pada semuanya biasa jadi bikin lagu ini sendiri apa-apa yang penting musik itu enggak perlu terlalu terlalu mana ya terlalu teoritis gitu kalau udah bikin lagu apalagi udah bikin lagu ya sikat aja yang penting enak kedengeran ambil aja yang dosa top ini saya salah gini kalau juga konten saya main gimbang enggak begitu bilang belum sebelumnya musik nggak usah bilang kayak matematika harus gini-gini enggak yang penting enak didengar orang suka dan gini udah beres selesai ya masa kita mau persis sama orang lain saya juga kami kalau ngulik lagu orang sengah motor persis banget bilang ya dia saya kan punya dia coba saya bikin lagu sendiri bisa nggak dikasih persis contoh selain begini bisa dia main enggak kan bukan belum tentukan ya mungkin dia cuma begini saya tak gini ya ngapain kan itu yang jelas nadanya sama ya semua contoh main begini orang-orang juga males kulitkan kali gitu ya orang main-main ya orang gini aja kan enggak apa-apa sebenarnya deh ya ini baru diperdewa belum kamu belum pelajari megadet ya saya kalau pelajar belum lagi kalau saya belajar di inggw itu enggak ada apa-apaan yang lebih rumitnya kemana-mana ya tapi latihannya bayangkan biasa saya biasa belajar lagu inggw aja biasa satu bulan ya tapi itu pun dah persis tapi enggak apa-apa yang penting orang udah senang dengarnya kan ya ingat ija intinya satu jangan terlalu terfokus belajar lagu persis karena itu bukan lagu kamu ngapain kan persis yang penting core-nya benar dan lagunya jelas ya makanya bisa kalau sebut bang saya bikin deminor ya nggak apa-apa bagus nggak masalah cuman saya selalu buat konten kesih persis yang ada di sini nadanya supaya orang bisa nguliknya melalui YouTube ya kalau udah jago ya mau main di CK karena saya pakai kapo nah nah oh iya kebetulan juga buat pemula ya biasanya murid saya kalau pemula itu sepatu karena kapo tuh gampang bentar ya tidak oke biasa kapo ya contohnya nih biasanya murid saya ajar itu pemilik core-nya C dan G doang karena ini pemula ya saya berbicara pemula C doang karena kan C gampang tuh cd-minor F ini buat pemula ya bahasa akhirnya kebetulan juga ada lagi c-net kalau saya nah udah pas banget dan konten saya cari aja ya biasanya itu ini juga F itu murid saya belum ajar gini F karena masih susah kan biasa sehat supaya mereka tetap enjoy mainnya main aja F my R7 lebih gampang kan F my R7 tuh begini ada di konten saja F kali empat kali tiga kali dua kali satunya lepas ya Nah ada gunanya jempol nahan ini supaya nggak bunyi cuma kalau bunyi juga nggak apa-apa lah kami pemula yang penting udah benar tracknya dan jangan begini jadinya ingat jangan begini jangan begini ya ini penyakit umum ya ini berdiri ya ini F my R7 ya jadi C B minor E minor E minor juga saya ngasih supaya lebih gampang di sini sih bagus juga F my R7 ini akan F ya kalau masih pemula ini kita bicara pemula ya F G A minor ya baru C lagi nggak usah B minor 7 nggak usah ya Nah dan G G A minor B minor C D ya E minor Fis G ya makanya saya pakai capo jadikan lagunya main dimana Oh mama lagunya main di cek kress ngapain saya main di cek kress kan sekarang udah ada capo kan jadi saya main ya jadi tips juga buat yang pemula ya belajar aja family core C dan G aja itu aja dulu untuk baru mulai ya untuk yang kira-kira baru belajar bulanan lah belum sampai tahun lebih main C aja dan G family core nya jadi kalian kalau mau lagu momo main di G kress kan naikin capo aja jadi kalian berputar seputar family core itu aja keluarga keluarganya nanti lama-lama jadi ahli ini terbiasa baru deh mau main momen gresge momen gg momen gsg urusannya terserah ya tapi ini butuh waktu ya ya eh tuh buat memulai ada menanya lagi ayahkan ya enggak apa-apa sih ini mungkin kontennya masih bisa jadi mungkin ada yang tertarik juga bisa nanya 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 next saya akan live like out tapi nanti mungkin next live-nya lebih spesifik jadi mama live khusus triad jadi triad aja dibahas jangan macam-macam ini karena masih perdana pengen coba aja ya ya nanti bicara core core aja semuanya ya dong gini ya orang semakin sering memberi ilmu akan bertambah ilmunya juga itu sudah pasti itu hukum alam ya ilmu sering disembunyiin ilmunya juga sedikit dapatnya nanti jadi saya ini mengajar untuk belajar biar juga sebenarnya ya ini kan baru pertama ya ya namanya selap saya enggak tahu karena setelah katanya juga kalau live itu pasti akan verifikasi 24 jam itu ternyata nggak di verifikasi bisa langsung enggak apa-apa ya makanya saya enggak terlalu ini paling nanti saya iklanin satu minggu sebelumnya pasti pakai segmen harusnya pakai segmen lah ya cuman ikan yang apa-apalah acak-acakan aja dulu nggak apa-apa ya itu buktinya ya satu satu orang nonton nggak apa-apa enggak nonton nggak apa-apa kan kita enjoy aja kan ngopi dulu ya jadi saya kan dah dulu pengen komunitas gini ajaran anak-anak yang ini cuman ya susah ya platformnya susah ya kebetulan YouTube ya cukup dan kebetulan sebut konten kan juga semuanya iseng-iseng aja sih karena suka terlalu banyak edit karena saya kan terus sibuk juga mau ngurus yang gitu yang lain kan jadi saya ya udah saya buka-buka kebetulan ada short daripada orang main tiktok kan ya saya buat tiktok gitar aja kan masih jarang tuh tapi kan sulitnya cepat ya bisa mengerti ya nggak apa-apalah disitu tantangannya kan ya mudah-mudahan ada ya minimal setengahnya ngerti itu sudah bagus kan saya ulang-ulang terus ya ulang-ulang gini apa enggak di-di-di-di-di Oconci ya ya jadi cari dulu deh oknya semuanya dong ini kan dokter ya seperti ini dia kok ingin kan di-off nih ya on ya cari jauh baknya di Ceperti begini dong gampang kan eh de-off-on cekres kan ya udah berarti di-off-on cekres ini kan di-off nih teori nya ya terus oncenya di mana bang ya udah ini kan ceknya tinggirin aja deh karena dia bahasnya kan ini dia ya saya hafal ya saya hafal ini core saya pakai teori gampang kan ya teori tuh jadi diop-on cek gini ya terus tadi gimana coreline manu-manu ini semuanya gampangnya ya deh 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 oke tuh dari lima dari lima dari dasar lima tambah sini jadi ini dia tuh saya bisa-bisa bikin sendiri ya saya bisa bikin saya bisa bikin core sendiri ini ini dia oke ya baca dimana dia di sini bersih petik aja ini dia ponce posisi lain ya kan bisa enggak perlu buka Google secara sendiri aja karena saya udah tahu teorinya kan makanya ada di listnya saya itu core-core ya saya ikutin aja karena core posisi itu bisa banyak macam menanya satu ya bisa banyak semacam ya jadi bisa banyak posisi jadi untuk pemula emang satu posisi aja Mama C nanti kalau jago-jago dia cari cari posisi C yang di posisi 23 udah jago lagi Bang hebat ya udah cari posisi di 7 itu ya kalau nomor WA saya sebenarnya murid saya juga udah lumayan ini ya bedalah ini lainlah platformnya ya karena saya juga banyak murid juga ya ini lagi ini bagi-bagi seperti saya bilang dari awal bagi-bagi teman-teman ya 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 sedekah ilmu lah ya yang kasihan juga ya ya makanya saya bilang kesempatan pemula ini nanya nih ya Mungkin apa yang belum tahu enggak apa-apa lah ya mumpung ini ada yang tahu tanya aja semua ya tanya lu gimana yang jelas itu aja satu selalu saya kembali ke buat pemula ya karena memang ingin membantu pemula aja dulu karena udah jago biasanya udah jago udah buka YouTube udah udah tambah jago kan banyak-banyak jauh pemulai biasanya karena yang pemula itu susah banget biasanya tapi kalau kapan udah lewat pasti dia akan jago ceritanya ya oke dasar-dasar pemula lagi yang umum itu ya ingat ini aja memencet dipret ini jangan terlalu di samping sini jangan di tengah juga disini seperti yang tadi yang blocking chord itu ya ya di sini dia lebih lembek ini buatan di juga kita jangan di atas besinya ya jadi apapun mungkin apa masa di pertin satu ya namanya saya belajar akan pelan-pelan dulu nanti otomatis jangan begini makanya biasa orang banyak ini karena dia main pencet aja yang penting tengah agak majuin di jarang yang juga rahasianya tips buat pemula ya ya internet juga juga cari ini yang benar ya agak maju-maju dikit tapi jangan di atas besinya nyatanya sama saya ya dan kedua ini jempol kalau Max kalau khusus menak ya pasti susah ya ya ini aja ada-ada di ini saya kan aja 12234 ini ini akan enggak mungkin ke gini kan jadinya jadi jelek jadi otomatis ah kenapa susah karena mungkin kamu gini nih miring dikit kena besinya nih kena tulang ini tulangnya kan sebelum besinya dari 234 baru ini basnya kita lima ini awan cekres ya banyak awan cekres ya ini juga ah cari cekresnya di mana cekresnya ya cari aja dimana sini ya berarti di sini yang cekres saya tahan dengannya sebelumnya keluar tak bunyi senar lain aja ya seperti itu ada biasanya mungkin juga ya 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 jarinya susah iyalahkan itu kan yang penting benar ya dati aja terus dulu ini dulu bunyinya hati aja tuh ulang-ulang terus ya ya baru-baru hati aja ulang-ulang itu kan susah tuh awalnya susah banget ya udah ngapain aja dulu jangan dulu basnya ati lama bisa pastilah nanti mungkin agak bunyi senar ini nggak apa-apa dulu ya karena ada nanti sistem muting ya muting muting itu agak butuh kebiasaan tapi caranya gitu aja muting semua mndc mutingnya itu dua macam bisa dijari ini supaya nggak bunyi senar ini karena kalau nggak pasti muting punya begini falsi-falsi cuman on jadi C on e dong ya jadi makanya biasanya dibutuh acara sepaketunjuk bisa pakai jempol jadi biarpun saya bebas aja tapi nggak bunyi tapi kalau bunyi 6 nggak apa-apa karena dia sudah di on a jadi tidak ada masalah ya ini aja ya oke yang mumpunya masih live ini apa-apa mau nanya-nanya dasar-dasar aja apa lagi ya Oh ya ada banyak nanya juga harmoni biasa Bang gimana harmoni banget harmoni ya ya itu ada di konten saya ada minor 7 ya ada di konten saya D6 ada juga ya ya di bagiannya begini ya ya gini ada di playlist aja ada semua itu ya pokoknya kalau mau belajar kok-kok liat playlist saya aja itu saya jelasin kayak gini kan tengaja sepelan ini begini ya jelas sekitar jadinya kan yang lain-lain tadi ya ya di-6 ya di-6 ya berarti ini kan di-do-b-sol berarti di-b-b ya tapi lepas aja saya di-6 karena masalah ya di-6 ini banyak sih di-sini juga bisa ya maka kalau pemula yang bicara yang gampangnya kan ya di-6 nih nih 6 lagi tuh ya oke kembali apalagi tadi harmonik ya banyak juga nanya susah jelasin juga di konten besi harmonik ya harmonik biasanya di besi itu ya biasanya di untuk latihan awal di kolom 5 biasanya jangan ditanggin abis ketik jangan dibiarkan angkat dikit tuh jadi punya keren kan kayak lipatnya gitu ya sini terus biasanya untuk latihan semuanya semuanya bisa tapi apalagi apalagi elektrik untuk pemula ya kolom lima aja dulu 7-6 baru-12 ini paling gampang ada dikontek lagi eon gecress gini ya ya menghilang ini ya eon gecress dulu ya cara cari eh ya cari di gecressnya ini ya tapi dia jadinya agak ribet ya jadi makanya biasa jarang biasanya core itu eon gecress jarang dia biasanya e-7 ongegres supaya d-nya buka ya ya atau ada juga begini kalau main metal biasanya ini ada yang kedua apa tuh betul nggak usah ganti yang penting ya kalau susah aslinya aja ya kayak ini cisminor tujuh juga nih rahasia tujuh ya asal to blocking Korea tersebut angkat aja klinikinya itu sudah minor tujuh namanya klinikinya di gini sudah c-minor cisminor angkat klinikin cisminor tujuh gampang kan tapi tapi core dasar nggak apa-apa tanpa tujuh nggak apa-apa ya ada NGK e2 nggak apa-apa iyalah yang penting kordasannya ada itu kan variasi doang iya banyak lah ya makanya kan supaya lagu jadi enak kan banyak variasinya ya makanya di konten saya banyak juga tuh sejelasin on-on gini ya makanya lati-latih ya mungkin belum mengerti maksudnya tapi minimal udah terbiasa dengan bentuknya kan banyak ya Ngomadi ah ya dari Makassar dong ya terus apalagi tuh hilang lagi chatnya tuh ya Ngomadi ada ini juga ada di ya jadi dasar intinya dasar aja ya mencari nanti ada on-nya kayak ya ya tapi intinya semuanya kordasar aja dulu ada nanti setelah itu 7-core ya 7-core oke ya udah kan dari pertanyaan kan ya oke ya 7-core ya C ya ternyata udah jago-jago semua ya oke tapi ini kan kontennya berlanjut teruskan jadi kali aja di save buat yang pemula kan oke oke tujuh moma C setelah C ini C tujuhnya disini ada di playlist saya juga ya jadi sering-sering lihat playlist saya di core ada semua sudah tuh sampai kehabisan akal lagi enggak tahu apa lagi tuh apalagi tadi tuh tolong ketik ulang lagi ya hilang sendiri c7 ya cmr7 gini angkat aja ya katanya orang apa-apa ada macam menjadi c7 ini sesuai blocking core kalemir 7 cmr7 gini bentuknya dia 123 ini 2nya 345 cmr7 nih ya diangkat ini jadi c7 cmr7 C major 7 C major 7 C7 ya ingat aja nih jadi kalau di sini di sini bang terus kali B ya di sini ingat aja rootnya bassnya B7 angkat B7 terus di best mana ya geser aja ya agih juga gitu Bang G G Bang G7 gimana angkat aja clinking ya gampang kan agih bang angkat 7 ya oke oh itu kan udah ada ya namanya sih berperdana kan ya gapapa pelan-pelan aja beda-beda lagu nantilah ya tapi kalau saya sih merasa beda-beda lagu tuh enggak terlalu sebenarnya malah malah enggak terlalu ini terlalu penting karena yang dibedakan cuma satu lagu ya dan sudah banyak konten justru yang kayak gini nih yang paling penting yang ada masalah ditanya justru yang paling penting beda lagu tinggal nyontek aja punya orang udah jadi ya dan kedua juga saya bikin konten beda lagu kan ya justru beda lagu tuh dan kedua juga sudah banyak kan di platform YouTube kan orang beda lagu live kan tapi platform live yang langsung bertanya langsung dijawab itu jarang ya oke kalau beda lagu kan saya tinggal klik aja lagunya nanti saya tinggal jelasin ya kalau steam gitar pakai ini aja ya kadang biasa kalau saya buat konten juga biasa steam gitar saya biasa terlalu ini karena kan saya cuma buat konten untuk belajar aja ya kalau sudah buat cover baru pakai tuner macam-macam dan lain-lain ya gitu ya apalagi sekarang juga ada senasa suramatis yang tidak terpeduli yang penting orang ngerti aja posisinya ya kan ketahuan ini kan itu coba kalau kita cover ya iya harus itu eh terus apalagi jam aja ya Hai kor7 lagi tetang kor7 tadi jadi seven seven chord itu kadang jadi diambil telepon dari terus ada awalnya kok 7 dan mana bang awalnya ini kan satu nih dua ada di ada di apa botnya YouTube ya ada situ linknya IG ya jadi 12345 jadi Doremi Fasola si dong ya saya biasa sebagai 41234567 ya berarti tujuhnya disini iyalah seru bahas koru itu seru karena susah ya susah jelasin kalau ngulik lagu konten lagu udah banyak ya saya di YouTube udah banyak dan itu juga sudah lebih gampang kan tinggal kulit aja lagunya setelah sesuatu ya tapi kalau yang ada masalah-masalah itu yang paling jarang orang bisa jelasin istilahnya menyelesaikan masalah unat-unat ya cuman ini kan banyak belum tahu karena saya tiba-tiba nggak apa-apa ya makanya kesempatan ya tadi klik mengenakan apa itu maksudnya koprokresian tetapi maksudnya on-on itu segelas bisa saya jelasin langsung kan di on basnya ke tujuh itu asal dari tujuhnya ya Doremi Fasola si itu teori lagi si itu tujuh satu satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam tujuh itu punya sih berarti cemair tujuh ya minor sepen berarti dia turun setengah namanya saja minor sepan jadi tujuh akhirnya bentuknya c7 itu asal-mulasalnya ya ada juga eh tujuh augmented ya apa-apa altread sepenuh nah itu udah susah lagi itu sama contohnya c7-mulas 9 ya ya itu jarinya seperti bisa bilang tadi latih ada konten saya latihan jari gini mungkin kamu terlewatkan ini latihan jari ini latihan jari latihan jari bukan dari saya lho punya jocetriani tahu nggak jocetriani ya ini latihan jari-jari ya supaya terbiasa jari-jari ya kadang di otak kita udah tahu mau di sini cuma jari nggak nggak mau kerjasama kan ya makanya harus latihan jari-jari latihan jari-jari lihat di playlist latihan jari tuh kan nah itu yang kotak ya jago banget gitar kan tuh gini jelatan jari-jari jadi semua jari kamu jadi kuat pencet nanti c udah gampang udah terbiasa kan kan udah jalan ini kan jadi belajar sesuatu itu ada teori namanya teori istilahnya ngomong gini orang main bola kan orang main bola kan dalam sumen bola bertandingkan lari-lari doang dribbling dong udah sama dengan gitar ya apaan main gitarnya ya nanti pas main C udah nggak carinya udah terbiasa begitu caranya berapa namanya building up fingering oke ada mau nanya lagi ya udah jelas nggak apa-apa biar yang masih satu ya beruntung-beruntung nih di on-face ya g ya ya berarti ya on-face di sini ini genvism ya cuma kayaknya lagu jarang di on-face tapi ngapain apa-apa lah ini ya cuman ini di tuning ini kan gini basnya di kisikan kadang juga dia G di sini ini kan G bisa juga di sini oke kan pasnya bisa juga gini jadi kita cari G aja dulu bisa juga di sini di sini bisa di posisi 7 ya ini genvism banyak sih tinggal gisih juga bisa di on-face cuman yang umum kayaknya apalagi tadi yang ini keduanya saya penggelam lagi genvism apalagi cnd apa ya nanti di konten-konten berikutnya jelasin yang on ya ada sih beberapa cuman ternyata udah banyak ternyata yang yang sama kakak ini udah banyak jago-jago oke kan ya cari aja B tapi yang paling umum ini C ya bisa juga di C B di sini ya cuman begini sih jelas ya ini C ini C ini C ya tapi ini ini kan ada E nya nih bunyi berarti jadi jadi bisa jadi cf2 ya jadi ya begini aja supaya ini dipencet atau bisa juga kalau untuk petikan paling banyak biasanya untuk biasanya untuk petikan sih jadi jangan dipetik kali empatnya ya ini udah cnb nih ya pupus ini juga dipukus nih contohnya saya main ini G ini G on piece baru G on E G on ini tetap di G karena saya berputar di kali 3x3 dan 5 di G on C tetap lagi G on C enggak disini tadi udah udah rubah C ke C ya 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 ada di konten saya itu lihat aja yang kemarin sebuat ya banyak kok sekarang malah lagu-lagu di di googling juga ada banyak korpornya banyak yang yang susah itu mencari informasi apa yang kesulitan dari biasanya cara berlatih yang benar oke sisa menit dah masih ada lima menit sampai nggak ada yang nonton ini kan nanti buat yang belum lihat kan bisa jadi kontennya untuk berikutnya ya semua juga gitu kalau susah malas ya puas aja kalau susah malas ya pasti susah puasanya kan ya namanya belajar pasti susah lah lagi malas lagi mood-mood makanya ada moodnya ya jadi untuk cari mood itu makanya jangan terlalu belajar yang susah-susah dulu karena yang susah itu sekarang kita belajar susah tapi kita belum waktunya mempelajari hal yang susah tersebut kan jadi nanti jadi stress akhirnya malas padahal intinya sebenarnya belum waktunya dia belajar jadi kalau bisa belajar mama kemampuan kamu sepuluh persen sepuluh pelajari yang lapan yang lapan aja itu nanti jadi fun main musiknya karena kita nggak perlu berpikir terlalu banyak nanti kan makin fun tuh makin itu jadi gampang kemampuan kamu akan meningkat jadi sebelah pelajari lagu yang sembilan lagi dan seterusnya kalau kamu kemampuan kamu 10 kamu mempelajari sesuatu yang 15 ya bikin stress pasti ya jadi menurut ya ya udah nggak apa-apa lupa chord gini ya ya jangan salah satunya biasanya sih belajar lagu aja yang disuka nanti akan terbiasa screenshot aja bagus googling aja banyak kan ya ya punya saya kan ada itu grupnya oke ya jadi kalau live berikutnya mungkin jam-jam begini nanti ada segmen tertentu pasti ini ya kirain tadi nggak ada yang ini karena tiba-tiba kan tapi nggak apa-apa minimal ada satu dua tiga orang yang bertanya ya bagus lah ya karena ini kan nanti jadi akan saya siap dan bisa bisa dinonton lagi ya betul karena yang buat orang yang buatkan orang macam-macam kan kontek kreator kan ya ya sebenarnya ada yang enggak betul juga cuma lebih banyak betul kok nggak apa-apa kadang itu lagu kegunaan chordnya itu tergantung sesuai lagu ya kamu kita mendiceng kembang tadi kamu tanya bang kalau cnb kan terus kalau kamu meneritkan baru kamu c barmu cnb baru kamu disini cnb-nya kamu cnb-nya disini mama dimana ya tadi cnb-nya disini kan di b-nya disini ya karena cocok kan jadi harus di tempat ini kadang itu di di Google itu ada dia mereka kesipatan aja gitu kan kita belajar lagu sesuai posisi jadi kalau kita main dari sini cnb-nya harusnya sekitar sini aja jangan cnb-nya kita main cnb-sini dan dan seterusnya mama kita mendesini kita main gigi sini kita mau main day on peace ya kadang kita cuma tahu di oh geng saya lihat di YouTube banget di untuk situ begini di begini ya bener jadi nanti kalau kamu cuma taunya disini doang jadi kamu nanti ntar mainnya gini ya kejauhan dong enggak asik dong lagunya ya atau dari G ya ya berarti kita carinya yang berdekatan dengan chord yang sebelumnya lain halnya kalau kalian disini pada awalnya nah ini baru bisa di on piece-nya ngerti kan jadi posisi itu penting banget kalau sudah udah udah biasa chord dasar ya makanya jangan belajar lagu terus ya belajar posisi dengan C ada namanya istilah caget nanti sejelasannya di konten berikut ya itu penting banget juga caget sistem C-A-G-E-D sistem ya variasinya sudah variasinya di on itu aja nggak usah ikutin gini yang mau c7 minus diminisi nggak usah dulu yang bass on aja habis itu belajar chord 7 udah itu aja udah cukup kalau udah mahir baru masuk alter chord namanya ya nggak apa-apa lagu-lagu sekarang kan juga ribet-ribetnya lagunya I will fly ini kan ya ini ini kan ya di minor 7 ini ini G13 ya tapi kan ini kan argumen ya Cmr9 G13 ya G13 ya tergantung lagunya sih iya dong iya si Edwin Pak Agus keren saya suka banget nih chord boleh kali dibuat lalu kan chord juga kalau terlalu rumit mama kamu nanti mau buat lagu sendiri nanti malah orang gak senang dengar dait aja kan malah yang terdengar yang aku lakukan itu biasa lagunya Peter Pan lagunya siapa lagi ya Bondan Bondan itu kan orang senang semua karena dia simpel ya jadi kamu tujuannya bermain musik itu apa dulu nih mau jadi mau main musik jazz ya udah kamu fokus di chord chord alter chord jangan dengannya lagunya Peter Pan mama seringan mama mau yang masih suka lagunya Peter Pan ya udah pelajari ya lagu chord chord dasar aja atau yang on-on gitu dikit jangan suka lagu pop baru belajar chordnya jazz ya gak kena ntar ya jadi ada segmen tertentu kalau rock juga malah rock malah powercore rock itu malah lebih gampang cuma speednya susah contohnya rocknya rock cuma kayak Green Day kan gampang banget powercore ya tapi kesulitannya di speednya ya macam-macam iya iya kayak gitu bisa ya betulnya mister apa ya set kalau nggak salah nih iya 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 and iya ke can are for dia pecah padahal ini cornya biasa aja ini dia biasa di on-face cuman di petiknya benar ini ini gede main dia main on-nya ya ya apa ya agumennya ya cuman kan melodinya aja variasi dalam skill G ini sebenarnya cuma karena untuk variasi namanya bridge-nya jembatan supaya lagunya manis ya dipakai nggak apa-apa ya semakin malam udah banyak nonton ya ada murid saya kecil umur delapan tahun dia cuma setahun saja udah jago banget main gitar jadi nggak ada hubungannya berapa tahun sih tergantung dari kita latihannya ya ya saya main gitar udah lama udah pasti ya makin saking lamanya main gitar jadi saya belajar instrumen lain kayak biola drum dan lain-lain kan supaya ya senang aja ya cuman di konten ini khusus gitarnya gitu-gitu sekitar aja emang sengaja Iya dong kan udah terakhir disini udah selesai jam 9 tadi kan Oh ya mungkin banyak yang ini ya masih berdoa banyak apa-apa semoga berkah ya nggak apa-apa saya selagi masih ada satu dorong sampai selanjutnya santai aja ya kita enjoy aja mempuasakan daripada kemana-mana mending di rumah aja belajar ilmu kan saya juga memberikan ilmu belajar juga kan betul lagi ngapain juga apalah dan kuasa itu harus banyak beribadakan jangan lagi tidak emang main game kalau main game nggak apa-apa biar 10 jam juga nggak apa-apa ini nih cumanlah biasa aja tuh aku merokok dulu kalau nanya yang mau gini kesempatan nih live-live beginikan jarang nih nanti next segmen-segmen deh ya jadi nanti ada segmen korpor aja jadi nggak ada yang lain segmen typing-typing aja ya segmen-typing ini awal nih awal ini saya tahu lagi cuma saya belum kulit nih nanti deh nanti jadi konten aja deh ya awal ini tahu nanti catat yang bener-beneran ya kalau Queen itu dulu saya banyak tahu Queen cuma banyak saya lupa ya makanya ada kalau nanti buat konten biasanya saya kulit lagi kamu tahu nggak tuh kalau buat konten itu ada yang minta request itu langsung saya buat hari itu juga sedengar juga sedengar karena saya nggak tahu lagunya apalagi yang bondan Biasa jarang harus sedengarnya sedengar kiri-kiri problem ini gini-gini dan yang paling susahnya saya membuat bagaimana sesimpel mungkin karena ini kan videonya cuma beberapa detik kalau saya buat yang persis banget gini kasihan yang belajar nantarnya ya nanti nanti kan kalau makin sering-sering udah banyak enjoy senang di sini yaudah nanti saya aja rentar elektrik juga nanti santai kan saya saya kan saya cuman saya emang nggak suka buat konten pakai edit edit ya mungkin karena tahu sih tahu cuma malas aja ya karena saya kan nggak menjual bagusnya menjual ilmunya aja ya kalau ya paling sebenarnya paling enak lah begini lumayan kan live poinnya gini ya jadi ada yang mau nanya-nanya silahkan yang baru join nggak usah malu-malu belajar ilmu itu nggak usah malu-malu ya artinya kalau ada yang saya nggak tahu ya kami keseluruh saya ya kalau ada yang kamu nggak tahu saya keseluruh kamu ya kalau kita dua-dua nggak tahu kita nyari kita nyari tahu dua-duanya kenapa pakai backstreet Boy segala oke ya nanti pokoknya kalau ada request lagu lagu apapun nanti kalau mau lagu nanti buat ya tapi dengan konten short aja sih karena memang saya nggak membuat video panjang dulu tapi ada usul bilang bikin live untuk kulit-kulit lagu bisa lah nanti kapan-kapan ya santai aja kan ya asal kalian punya kuota aja ya sebutin judulnya aja nanti ya nanti saya tahan nanti sebuah tinitrolnya ya seringkan saya minta yang request dan cuma ya kan banyak masih malu-malu kan request ya terus aja saya dicek nanti judulnya nanti ditampung nanti buatin buatan konten kan kan ini kontennya juga saya Maya ikutin kalian aja saya bisa mungkin kan tapi kan nggak mungkin diikutin semuanya kan siap antri yang jelas oh ya ya nah nanti ya Oh 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 D "'Semi White' Nothing but a lot Mennya Dea ya? Oh cuma saya nggak tahu persisnya ya ini biasa pakai kapo aja sih selamat menikmati nah 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 biasa kan kalau media itu konsernya biasanya pada 12 diopeng aja jadi kalau medianya itu mainnya diberarti asus2 ya ya jangan begini supaya lebih keren gitu open jadi kalau biasanya lagu itu Mendy E biasanya satu-duanya diopeng gitu nanti juga gini nah keren kan jangan diginiin kalau main dasar kan tapi kalau biasanya kalau lagu supaya lebih manis kedengerannya yang biasanya ada main di itu bisa satu-duanya open jadi kayak begini tuh keren kan wah itu emang ya itu butuh jam terbang ya untuk tapi enggak harus ada latihan juga makanya saya bilang kan belajar family core nanti itu nanti di live berikutnya jelasin itu banyak itu pertanyaan juga ya ya family core yaitu belajar sering-sering tangan ada dari seputar itu aja kan Aminor B minor 7 karena saya kan setelah pasang semua ya enggak usah dulu yang gg-gm itu kunci dasar aja mau belajar kita belajar kunci dasar aja dulu itu aja ulang-ulang banyak digugling kan kayaknya saya udah ajar juga ada di konten saya family core gitu kan mendiki nanti lama-lama akan terbiasa nah itu yang pernah di konten saya ada namanya core progression nah itu dia paling penting itu di pecah-pecah jadi core progression ada namanya ya satu medici 145 setelah dituliskan ada kotak saya kan kalau belum kebuka lagi 145 ada namanya 251 jadi terbiasa kita karena sering terbiasa core progression terbiasa saya kasih itu nanti kita lebih terbiasa di jaringnya dengan lagu-lagu itu jadi nanti ngulik lagu jadi gampang ya betul kau rumahnya betul ya tahu betul sekali kalau CC ya ya begitu tangan ada dasarnya ya kenapa besar portnya ya yang saja core progression itu yang 251 1625 itu penting banget itu sebenarnya ya cuma mungkin di itu sangat jelasin kan sangat jelasin di shortnya kan saya minta latih-latih aja cuman ada beberapa sih yang ngerti sering-sering latih aja nanti akan terbiasa yang sendirinya karena terputar-putar aja kokor itu semua kan tangan ada kan cuma tujuh kalau terlalu banyak gini kan nanti malah jadi jelek lagunya wah kira ini udah tinggal satu orang hampir sudah mau selesai ya udahlah tapi sebatang ya baru selesai ya main game ini abangnya buka-buka nggak nggak mudah lagi tapi suka main game juga saya sih mobile Legends ya kalau saya mage biasa ya pro lo ketuaan kelihatannya ada yang yang setelah yang kript itu one two three one two three one two three it's okay banget ya one two ya 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 karena kita bisa respons 90 itu pada hebatnya nggak sekarang susah ya dari uh lagu-lagu yang zaman sekarang kan paling cuma Tiktok doang kan lagunya kan jadi sesuai kalau kalau mau bekerja kita sesarang ini juga saya sama tadi bilang kan ya tonton pelajar aja cocok yang kayak kalian ini semua selesainnya bagus-bagus ya suka lagunya kayak bondan trakoso dewa kita penuh bagus itu ya emang harus begitu kalau mau bekerja kalau lagu sekarang enggak mau lagu apa lagi kan sportnya udah diganti dengan teknologi Iya iyalah saya kan gitar 90-an ya cuman saya nggak mungkin ceritakan semua riwayat saya ya saya dulu ya ya biasa teman sama pokoknya pokoknya padi banyak ada juga pernah pokoknya saya namanya logo itu saya juga dulu banyak saya dulu sempat ngepen-ngepen aja dulu ini jadi ngajar aja terusnya saya juga punya punya apa punya album ini udah banyak juga enggak banyak juga ada ada band pernah malah ada di kontrak sama Sony Music tapi Indy tahun 2000 cuma bubar masalahnya bubar ini bagus cuma bubar aku kedua ya itu terus ke kesulitan gitar juga itu biasa disaunya saya terus terang kalau masalah sound enggak terlalu terlalu perdalam ya karena masalah sound itu susahnya minta ampun karena susahnya bukan belajarnya susahnya beli-beli ininya beli alatnya instrumennya ya mama Sony tuh butuh delay beli delaynya lagi mahal kan jauh kan jaman-jaman kita begini kan jadi saya lebih senang sekarang condong ke kelas-kelasik aja sipet-sumpet aja jadi mungkin ada nanti yang lebih serius main gitar ya siap-siap aja kocek rogonya ini yang lebih banyak lagi buat buat beli instrumen-instrumen kita apa kau telah bapak tic-tic ya kita sayangnya dalam obatnya jenek banget sebenarnya itu kadang kita belakang gitar saya jelek enggak sebenarnya tuh gitar ya memang ada gitar jelek juga tapi utamain aja dulu mainnya biar kita jelek kita biar kita restos ribuan enggak apa-apa karena penting main kita dulu yang utama ya malah kadang sedulat ini gitar jelek dulu sengaja spek buat dari saya jangan dapat kita bagus kan jadi enak kan ada juga bisa kita disetting-setting turunin turun ya jelek enggak apa-apa bukan masalah justru yang penting ada gitarnya kalau sudah mau semangat lihat yang pelajaran gini saya dulu ya sebenarnya waktu kayak kalian dulu foto sama waktu tahun 90-an dulu saya dulu mau tuh belajar saya pusing atau cari guru dimana dulu kan belum ada YouTube jadi saya itu kadang-kadang belajar satu lagu aja cari partit sampai satu bulan nyari orang yang punya ya belum foto kopi dulu kan belum ada yang print anak sekarang sebenarnya enak banget baru belajar main gitar tinggal copy paste kayak saya gini ada yang ajar ini ini gratis gini 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 cuma modal kuota doang dulu waduh susahnya mencampu cari guru ya bertanya-pertanya ya malah sekarang kelebihan guru malah ya kebeli benda tuh yang mana yang benar informasi dulu malah ada informasi satu aja dia senang banget walaupun salah jadi ya masalahnya sekarang dimalesnya saya doang bukan bukan informasi dari SMP aja sih udah termasuk termanya termasuk telah saya belajar dari SMP lah ya murid-murid saya umur 8 tahun udah ada banyak 8 tahun 9 tahun udah bagus-bagusnya gitarnya ya dulu saya agak telat karena termasuk telat sih ukuran zaman sekarang sekarang udah saya udah udah mainnya udah belasan tahu udah gila-gila semua mainnya ya gitu kita belajar gitarnya ya bisa belajar sendiri juga nggak apa-apa ya gunanya ini ya ini gunanya lah ya platform begini ya bahkan udah nggak apa-apa ada juga murid saya umur 40 tahun berbelajar nggak ada masalah umur nggak masalah kamu kamu main gitar bukan ucar duit kan untuk senang-senang aja kan nggak ada masalah umur berapa aja ya jadi main gitar itu diutamain hobi aja sih oke udah mau habis batang nih ya 12 pertanyaan terakhir baru gabung jangan kosong-kosong malu-malu ya hanya aja tempatan lo nih bertanya dan jawab nah itu yang benar gitu makanya enggak usah macam-macam kompasan aja belajarnya ya jelas itu yang ada oh ya saya lupa juga ini ada di Indonesia ya di konten saya suka sering singgung masalah terakhir kan itu penting sekali banget terakhir ya di masa belum jelaskan secara ini nih saya jelaskan sekarang ya saya biasanya menurutkan gini mungkin ada yang sudah pernah lihat kayak contohen ct saya main lagi baru f-f-f-file kan sudah terakhir tiga kan itu saya main Domi Sol ini ini Buka Domi Sol ini ini bedonya ke sini jadi bi-sol do ya ini teori ya ya jadi terserah pokoknya Domi Sol aja modari Doke Mo dari Mi yang jelas ada harus ada tiga itu domi sol ke mi soldo ke atau soldo mi jadi kita bisa kreasi dari ini jadi untuk belajar for sebenarnya dasar itu sebelumnya itu harus terakhir cuma jarang orang yang mempelajari orang kan langsung ngomain ini aja jadi yang memaderta lima dimana bisa sering muntah tadi 252 C EGC ini dari mi soldo atau bahasa kasarnya 351 itu berarti C karena ada satunya C jadi tetap sama banyak bang itu kok bukan C itu bang itu Amin Orban ah nggak bisa belajar bahwa itu kan nggak tahu itu namanya di pers tapi kemasa semua jelasin inversi ya betul apa-apa tadi dia jadi sama aja enggak enggak peduli harus c-c-c-c jangan itulah pentingnya domi sol triad ya ya jadi mau dari eh mama dari C mulai dari G ya udah itu juga namanya sebenarnya ya bukan banget selalu kalau gitu kan soalnya banget kayaknya nih ada temen begini kan yang terdalam ya betul video saya terdalam yang lagi-lagi viral ya lumayan ya ya ada di sini kan ini terbang itu c-7 ya bener juga tapi ini juga kayaknya ya ini domi sol f-5 ya bisnis ya bisnis ya oke ada juga tanya banget itu kan kurang satu-satu sengaja karena saya gini anak-anak susah mempelajarinya kan seperti sedih anggap kan kalau segini yang versi kita di-sengaja gini dia tapi kan nggak usah kan kasihan anak-anak di-sengaja bisa belajar ini terakhir ini saya ada pertanyaan lagi ini ya semoga bermanfaat ya yang yang mungkin yang ketinggalan bisa nonton inilah benar-benar bisa di save videonya Oke terima kasih banyak dan nanti ketemu lagi nanti di konten yang bersegmen lebih jelas ternyata berhasil juga ya Oke ya sampai ketemu di short ya Oke bye nanti ya lihat waktu nanti saya umumin kok ini kebetulan tiba-tiba aja yang ngeteskan perdana ya nanti pasti biasanya seumum ke satu minggu sebelumnya atau tiga sebelumnya ya jadi bisa siap-siap ini cuma ngetes aja perdana kan terima kasih